Sebelum terjadi covid, dunia ekonomi mengalami guncangan cukup besar dimana perilaku milenial dan zilenial. Zilenial yang saat ini usianya antara 10-23 tahunan para teenager plus minus dan kaum milenial yang usianya antara 23-40 tahunan mempunyai perilaku yang berbeda dengan generasi di atasnya. Kaum generasi X dan baby boomer. Generasi milenial dan zilenial disebut generasi digital. Mereka ngacak-ngacak cara berbisnis kaum kolonial generasi di atas mereka. Generasi digital itu kejam. Mereka membunuh banyak hal. Yang dibunuh adalah apa yang generasi atasnya lakukan, mereka tidak lakukan lagi. Salah satunya yang dibunuh adalah perkantoran, jam kerja kantor, bentuk organisasi kantor, dan usaha. Semua nggak seperti dulu lagi. Dunia bisnis terlalu formal. Pakai absen misalnya, atau HRD-nya yang ketat, kecuali pabrik. Mereka nggak suka dan nggak mau melakukan itu. Pokoknya mereka mematikan dan merubah hal-hal yang disukai oleh orang tuanya. Misalnya lagi, perilaku suka traveling. Juga suka bosenan, sehingga tempat tinggal sukanya pindah-pindah. Kerjanya pindah-pindah. Nggak baca buku, tapi nonton. Nggak baca koran, tapi sosmed. Nggak punya mobil, tapi light asset yang dipakai. Atau sharing car dengan platform transportasi. Suka nampang dan traveling belusukan paket murah meriah. Generasi digital juga membunuh media TV, karena generasi digital everyone is broadcaster. Everyone is reporter. Merek dan brand dibunuh juga oleh generasi digital. Brand itu menjadi less important bagi mereka. Bagi mereka yang penting adalah 3R, yaitu rating, review, dan recommendation. Lalu masuk masa COVID. Mendadak dunia bisnis menjadi harus digital. Tepatnya dipaksa menjadi digital. Dipaksa jualan lewat platform marketplace. Dipaksa jualan lewat iklan di sosmed. Dipaksa menggunakan gadget di tangan bisnisnya. Dunia UKM Indonesia tidak banyak yang siap. Tidak banyak yang paham. Dan dunia bisnis selama pandemi yang tidak janji kapan berakhirnya. Kapan herd immunity-nya tercapai. Tidak tahu kapan dunia terbebas dan menyelesaikan pandemi ini. Maka dunia brick and mortar, dunia bisnis bata dan semen menjadi terancam. Apa saja dunia bata dan semen itu? Seperti gedung sekolah, tempat wisata, hotel, ruko, mall, perkantoran, crowd gather event. Seperti bioskop, konser, sport event, musik event, mais. Semua menjadi menggantung bisnisnya. Dibuka nggak terlalu untung, ditutup pasti rugi. Bisnis semen dan bata karena pandemi, pengunjungnya dan aturannya sering on-off. Akhirnya mereka harus segera pivot. Hiburan pindah ke rumah, pindah ke tangan, pindah ke gadget. Pokoknya semuanya pindah ke digital. Inilah masa killing time bagi bisnis yang tidak bisa pindah ke digital. Bagi yang lambat beradaptasi, siap-siap gulung tikar. Catatannya, COVID akan berada bersama kita selamanya. Pandemi biologi ini tidak akan selesai karena bisa saja bukan hanya virus ini mutan. Namun virus lain lagi terjadi yang selama ini diam-diam saja, lalu terancam dengan adanya vaksin, maka mereka kemudian melakukan mutasi. Flu bisa menjadi virus yang mematikan, bisa saja terjadi. Ebola, SARS, AIDS, semua bisa bermutasi dengan vaksin di tubuh manusia. Siapa yang tahu, ini bukan nakut-nakuti. Tetapi sebagai orang yang lama dilatih dengan threat analysis, maka melihat ancaman harus segila mungkin dan kita harus punya antisipasinya sekarang. Jadi, tidak ada kata post-pandemik yang ada adalah bagaimana mengambil peluang dan tetap survive di masa ini. Selama 5 tahun ke depan, masa kegelapan sebagian dunia bisnis mungkin bisa lama terjadi. Sekali lagi, sebagian dunia bisnis lama masuk masa kegelapan dan akan musnah. Dalam 5 tahun ke depan, ada 30% macam bisnis baru dan ada 30% macam jenis pekerjaan yang baru lahir. Dalam 10 tahun ke depan, ada 60% pekerjaan yang sekarang ada musnah. Dan ada lebih dari 60% pekerjaan baru yang saat ini belum ada macamnya akan muncul. Yang paling parah adalah pemerintahan. Kalau menggunakan cara lama, pola pikir lama, banyak negara yang akan musnah. Inilah yang mau kita ingatkan ke depan. Pastikan calon pemimpin ke depan mengerti apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Calon pemimpin ke depan harus punya tim yang solid dan berpengalaman dunia internasional. Calon pemimpin ke depan tidak hanya dia populer, tapi dia faham dan terbukti bisa menjadi pemimpin visioner dan leader yang tegas. Kalau dilihat di etala sesaat ini yang akan memimpin ke depannya, masih banyak hal yang harus mereka buktikan. Seperti yang saat ini deh, ternyata di awalnya sangat bagus program kampanyenya. Baik incumbent maupun penantangnya. Ketika keduanya bergabung dalam satu wadah, sama COVID aja keok. Sebelum COVID aja sesungguhnya sudah tren turunnya. Tambah COVID jadi minus. Tambah lagi kalau Perang Tiongkok Amerika Jilid 2 terjadi. Benggek bernegaranya pasti. Tambah fakta lain lagi, yaitu Perang Biologi Pandemi ini berkepanjangan. Kejet-kejet gejala struk bernegaranya. Belum lagi yang sejak 4 bulan yang lalu kita dengungkan Perang Cuaca yang bisa membuat kelangkaan pangan terjadi. WESAM biar bernegaranya kalau tidak bisa membuat antisipasinya. Jadi kita ngeledekin incumbent, kita lanjut ngeledekin oposisi yang tidak memberikan solusinya. Kemudian apa solusinya New Mind? Sabar sebentar. Ini lagi celingungkan kiri kanan ngecek ada agen globalis tukang Xiaomi yang nggak bawa hati di depan rumah. Como Plitulu. Terima kasih telah menonton!